Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat Pada kesempatan kali ini Saya ingin sharing dan berbagi tentang Cara mengecek Atau melihat dan mengetahui Angka kredit yang diusulkan oleh Dosen di laman dikti Baru-baru ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Meluncurkan sistem pelacakan secara mandiri Penilaian angka kredit atau selancar PAK dosen Ini tentu bisa dimanfaatkan dan Dimaksimalkan oleh Bapak Ibu Teman-teman dosen yang sedang mengusulkan Ke jenjang lektor kepala Atau guru besar Sehingga bisa mengetahui dan bisa melacak Sejauh mana proses pengusulan Jabatan fungsional Lektor kepala atau Ke guru besar itu Sudah dilakukan Atau ada progres Sehingga dengan sistem ini Maka memudahkan kita sebagai dosen Untuk melihat Baik kekurangan dari KUM Atau KUM apa saja yang kira-kira perlu ditambahkan Itu bisa dilacak di sistem aplikasi PAK Kementikbud yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Menteri Nadiem Makarim Melalui aplikasi Selancar PAK dosen Tapi sebelumnya silahkan Dilihat yang satu ini Yang belum subscribe Dan baru bergabung dengan channel youtube ini Silahkan Tekan tombol subscribe nya Jangan lupa Dipencet Tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan Konten-konten Terbaru dari Channel youtube Kang Hayat ini Like, share dan Berikan komentar Di kolom komentar Untuk Tumbuk kembangnya Channel youtube ini Semoga Terus memberikan Informasi-informasi yang bermanfaat Memberikan tutorial-tutorial Yang berguna Bagi banyak Orang Bapak ibu Sahabat-sahabat Rekan-rekan semua Teman-teman dosen Kolega Yang sedang mengusulkan Untuk jabatan Fungsional Lektor kepala Atau guru besar Silahkan Bisa segera Mengaktifkan Akun selancar PAK dosen Bapak ibu Caranya Silahkan bisa Simak video ini Sampai selesai Jangan Di-skip Agar Bapak ibu Bisa mendapatkan Informasi Dan bisa Mendaftarkan Akun Selancar PAK Bapak ibu Dengan Sukses Dan Berhasil Untuk Masuk ke Sistem Selancar PAK Dosen Maka Bapak ibu Bisa Masuk dulu Langkah yang harus Bapak ibu Lakukan yang pertama Adalah Bapak ibu Silahkan Bisa Masuk ke Google pencarian Dengan Mengklik Ini pak.kemdikbud.go.id Kemudian Bapak ibu Silahkan Bisa Di-enter Maka Nanti Bapak ibu Akan Diarahkan Ke PAK Kemdikbud Maka Bapak ibu Silahkan Bisa Langsung Klik Selancar PAK Setelah Diklik Selancar PAK Maka Nanti Bapak ibu Akan Diarahkan Ke Login Atau Register Jadi Kalau Bapak ibu Kalau Belum Memiliki Akun Atau User Dan Password Selancar PAK Dosen Di Kemdikbud Portal Kemdikbud Maka Tentu Bapak ibu Harus Register Dulu Atau Registrasi Dulu Untuk Registrasinya Sangat Mudah Sekali Dan Bisa Bapak ibu Lakukan Juga Melalui Handphone Atau Android Bapak ibu Ketika sudah Masuk ke sini Masuk ke Dashboard Sistem Peracakannya Maka Bapak ibu Silahkan Masukkan NIDN Atau NIDK Bapak ibu Saya Misalnya 07 1508 8201 Kemudian Setelah Dimasukkan NIDN Atau NIDK Maka Bapak ibu Bisa Turun Lagi Ke bawah Ini Mengisi Kode Dengan Melihat Bilangan Kode Di Atasnya Ini Berarti 7 Ditambah 3 Maka Jawabannya Adalah 10 Ketika Sudah Diklik Seperti Ini NIDN Atau NIDK Sudah Diisi Kemudian Security Kodanya Sudah Diisi Maka Bapak ibu Silahkan Bisa Melakukan Request Access Untuk Request Access Ini Akan Terintegrasi Dengan Email Bapak ibu Yang Sudah Bapak ibu Daftarkan Tentunya Adalah Email Dari Afiliasi Atau Email Dari Lembaga Atau Kampus Bapak ibu Kalau Saya Misalnya Email Adalah Hayat Ad Unisma Dot Ac Dot Ketika Bapak ibu Sudah Diklik Request Access Ini Setelah Selesai Semua Diisi Kemudian Bapak ibu Diklik Request Access Maka Setelah Diklik Bapak ibu Nanti Akan Diarahkan Ke Email Bapak ibu Setelah Ini Diklik Request Access Bapak ibu Silahkan Buka Email Bapak ibu Email Yang Terafiliasi Dengan Lembaga Bapak ibu Silahkan Dibuka Nanti Ada Email Dari Sistem PAK Secara Otomatis Yang Akan Mengirimkan Username Dan Password Bapak ibu Password Sistem PAK Atau Password Selancar Bapak ibu Untuk Nanti Mengakses Ke Selancar PAK Dosen Ini Saya Sudah 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 Password Sudah 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 Nah Setelah Kita Tahu Tentang Password Dan Username Nya Maka Bapak ibu Bisa Masuk Lagi Selancar PAK Selancar PAK Dosen Tadi Selancar PAK Kemudian Bapak ibu Bisa Klik Login Atau Silahkan Login Ini Yang Disini Silahkan Login Diklik Saja Yang Disini Setelah Diklik Nanti Akan Diarahkan Ke Sistem Login Bapak ibu Pastikan Username Yang Ada Di Email Itu Adalah Benar Jadi Ini Adalah Password Saya Password Eh Password Ini Username Selancar Saya Kemudian Password Silahkan Bapak ibu Sesuaikan Dengan Password Bapak ibu Setelah Diklik User Dan Password Silahkan Bapak ibu Juga Memasukkan Security Kodenya Ini Sesuai Dengan Bilangan Angka Yang Dari Atasnya Berarti 2 Kemudian Bapak ibu Silahkan Login Setelah Login Maka Kita Akan Disajikan Tentang Informasi Penting Berkaitan Dengan Selancar Ini Apa Saja Silahkan Bapak ibu Bisa Diperhatikan Dan Dibaca Dengan Seksama Tentang Informasi Penting Yang Berkaitan Dengan Sistem Pelacakan Usulan Kepangkatan Bapak ibu Nah Setelah Masuk Kesini Bapak ibu Pastikan Bapak ibu Memasukkan Dulu Mengklik Profil Bapak ibu Untuk Memastikan Bahwa Ada Nomor WA Yang Bisa Bapak ibu Update Disini Sehingga Nanti Ketika Ada Informasi Atau Untuk Melihat Dari Handphone Atau Antri Bapak ibu Bisa Langsung Masuk Ke Nomor Ini Jadi Di Sistem Sistem Diminta Diminta Untuk Memasukkan Nomor WA Bapak ibu Ketika Sudah Misalnya Ini juga Bisa Diganti Ketika Sudah Selesai Diisi Silahkan Bapak ibu Langsung Update Profil Bapak ibu Bisa Melihat Dari Riwayat Usulan Bapak ibu Di Warna Orange Ini Silahkan Diklik Saja Riwayat Usulan Bapak ibu Yang Sudah Dilakukan Sehingga Nanti Di sini Akan Tertera Semuanya Kemudian Ada Nomor N Ada Namanya Ada Jenis Usulannya Ada Usulan Dan Ada Aksinya Atau Progresnya Seperti Apa Sehingga Nanti Dari Sini Bisa Dicek Dan Bisa Dilihat Kekurangan Atau Kemudian Mana Yang Perlu Ditingkatkan Mana Yang Perlu Tambahkan Kurang Berapa Semuanya Ada Informasi Di Sini Dengan Adanya Sistem Selancar PAK Dosen Ini Bapak Ibu Dimudahkan Untuk Melakukan Progresifitas Terkait Dengan Usulan Bapak Ibu Sehingga Misalnya Ada Informasi Informasi Penting Berkaitan Dengan Data Data Yang Perlu Bapak Ibu Masukkan Silahkan Dimasukkan Ke Sistem Yang Sudah Ada Kemudian Bapak Ibu Bisa Mengecek Di Selancar PAK Dosen Ini Untuk Mengetahui Sejauh Mana Perkembangan Bermanfaat Dan Menjadi Kebaikan Bagi Kita Semua Semoga Adanya Inovasi Selancar PAK Dosen Ini Membantu Bapak Ibu Dosen Yang Sedang Mengusungkan Ke Jabatan Fungsional Lektor Kepala Dan Jabatan Fungsional Guru Besar Atau Profesor Bisa Memudahkan Atau Bisa Memantau Perkembangan Dan Progres Sehingga Dengan Itu Bisa Memacu Motivasi Kita Untuk Terus Produktif Dan Publikasi Sebagai Bagian Dari Syarat Dan Ketentuan Yang Dipenuhi Dalam Pengusulan Jabatan Fungsional Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh